Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin Kalau udah, terima kasih Di awal chapter 959, ditampilkan flashback 2 hari sebelum pertempuran terakhir yang direncanakan Kinemon dan para sekutu sedang sibuk-sibuknya menyusun rencana dan melakukan berbagai persiapan Total pasukan terkumpul sebanyak 4.200 orang Jumlah ini sebenarnya telah disinggung saat chapter 955 Dimana Kinemon memberitahu ada 4.000 pasukan siap tempur di pihak mereka Dan dia juga mendapatkan kabar bahwa ada 200 pasukan tambahan Jumlah itu memang tidak sebanding dengan jumlah pasukan musuh Shogun Orochi dan Kaido memiliki pasukan sebanyak 30.000 orang Akan tetapi, tentu jumlah 4.200 orang di kubu Kinemon sudah cukup bagus ketimbang tidak sama sekali Di pelabuhan Itachi, 2 hari sebelum pertempuran terakhir, Franky masih memimpin kelompok yang bertugas menyiapkan kapal-kapal untuk para pasukan Usopp disana mengatakan bahwa mereka harus pergi ke desa Amagisa untuk bertemu dengan yang lain Kemudian menaiki Sani menuju pertempuran terakhir Baik Franky maupun Usopp dipuji-puji oleh orang disana Karena mereka memiliki kemampuan yang hebat dalam urusan membuat dan memperbaiki kapal Di seluruh Wano Kuni, pasukan pemberontak telah memulai berbagai macam persiapan Ada Hyogoro yang sedang memberi komando kepada para pasukan Disana mereka sibuk mempersiapkan berbagai peralatan tempur, seperti senjata tajam, meriam, dan juga armor Di tempat yang lain pun semua sibuk dan sedang bersiap-siap Mereka juga membahas soal pergerakan yang harus hati-hati, karena tidak boleh sampai mencuri perhatian Sementara itu, di desa Amagisa, Tengu Yamahitetsu memberi armor Kabuto kepada Luffy dan kawan-kawan Luffy, Chopper, dan Brooke terlihat sangat gembira mendapatkan armor tersebut Carrot memuji mereka bertiga, sedangkan Robin berkata bahwa mereka lucu dan terlihat seperti serangga Disana juga terjadi pertengkaran antara Zoro dan Sanji Saat Sanji menawarkan Zoro untuk memakai armor Kabuto, Zoro menolak karena benda itu hanya akan memperlambat langkahnya Armor Kabuto memang terlihat sangat berat, jadi sudah pasti akan memperlambat gerakan Tapi Sanji mengejek Zoro bahwa Zoro harus menggunakan armor itu, karena bonti Zoro lebih rendah dari Sanji Seperti yang kita tahu, saat ini bonti mereka memang beda tipis Bonti Sanji 330 juta beri, sedangkan Zoro 320 juta beri Itu dikarenakan Sanji terlibat dalam insiden Wokek Island Pertengkaran mereka pun membuat ujung tebing terbelah Itu dikarenakan efek dari Pedang Enma Sepertinya sekarang Zoro sudah mulai menguasai Pedang Enma Kemudian terjadi percakapan antara Robin, Nami, dan para Sukumin Robin mengatakan bahwa ia pernah mendengar Shogun Orochi berkata bahwa pintu masuk Onigashima selalu dalam musim dingin Di sana para Sukumin juga membahas soal bulan Purnama dan mode Shulong Mereka yakin bahwa pada malam pertempuran terakhir akan ada bulan Purnama Seperti yang kita tahu, saat menatap bulan Purnama, Sukumin akan memasuki mode Shulong Ini akan sangat menguntungkan pihak mereka Saat Sukumin memasuki mode Shulong, kekuatan dan kecepatan mereka akan sangat meningkat Carrot pernah menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan mode Shulong Pada chapter 888, Carrot dalam mode Shulong berhasil merepotkan armada milik Daifuku yang sedang mengincar kapal Sani Kembali ke cerita flashback dua hari sebelum pertempuran terakhir Wanda mengatakan bahwa mereka membutuhkan Nekomamushi untuk datang tepat waktu Terakhir diketahui, Nekomamushi pergi ke suatu desa tempat Marco berada Dia berniat mengajak Marco Tapi Marco menolak karena dia tidak mau Edward Wiffle menyerang desa saat dirinya sedang tidak ada di sana Setelah itu, diperlihatkan Luffy sedang mengkhawatirkan soal Jinbei Big Mom sudah ada di Wanokuni Sedangkan kabar soal Jinbei masih belum diketahui Terakhir terlihat, Jinbei masih berada di wilayah Totland Ia menahan bajak laut Big Mom agar Luffy dan kawan-kawan bisa pergi dengan selama Waktu itu, Jinbei di sana bersama bajak laut matahari dan jerman double six Menurut admin, Jinbei dan bajak laut matahari berhasil lolos dengan memanfaatkan kemampuan berenang mereka Sedangkan jerman double six masih cukup meragukan Tapi menurut admin mereka juga berhasil lolos karena mereka memiliki teknologi yang hebat Disini disinggung soal Nekomamushi dan Jinbei Seolah-olah Ichiro Oda ingin mengingatkan para pembaca untuk tidak melupakan mereka berdua Meski mereka belum muncul di Wanokuni Di chapter 958 yang lalu, diketahui pada malam inilah sebuah insiden terjadi Insiden yang terjadi ini benar-benar mengejutkan Orochi telah mengetahui informasi tentang jumlah pasukan pemberontak dan recena mereka Besar kemungkinan, di pihak Kinembo dan kawan-kawan ada seorang pengkhianat Untuk menggagalkan aksi pasukan pemberontak Orochi telah mengirim pasukan untuk melakukan penghancuran Pasukan Beast Pirates datang ke lokasi di mana Sunny disembunyikan Mereka pun meledakan tempat tersebut Admin punya teori tentang nasib Sunny Tempat itu memang meledak dan Sunny ada di dalamnya Tapi menurut admin Sunny tidak hancur Sangat disayangkan kalau Sunny hancur dengan cara seperti itu Menurut admin, Lau sudah berada di lokasi itu Tapi dia bersembunyi Nah set saat sebelum para Beast Pirates meledakan tempat tersebut Lau langsung memindahkan Sunny dengan kemampuan OP-OP Nomi miliknya Sehingga para Beast Pirates berpikir bahwa Sunny telah hancur Padahal tidak Selain itu Orochi juga memerintahkan para Beast Pirates Untuk menghancurkan tempat-tempat penting Seperti jembatan yang menghubungkan Kibi ke Udon Lalu jembatan yang menghubungkan Udon ke Kuri Lalu jembatan Ringo ke Hakumai Dan yang paling parah adalah Penghancuran kapal-kapal yang ada di pelabuhan Itachi Orochi mungkin pengecut Sepertinya dia juga lemah dalam pertempuran Dan tampangnya juga menyebalkan Tapi dia memiliki otak yang cerdas Daripada cepat-cepat memulai pertempuran dan menyerang para pasukan pemberontak Dia memilih melumpuhkan gerakan dan membatasi akses mereka Dengan cara menghancurkan kapal-kapal dan jembatan-jembatan Rencana yang diatur Kinemon selama ini Langsung hancur berantakan Setelah flashback itu Cerita kembali ke masa Sekara Di pelabuhan Tokage Dimana Kinemon dan kawan-kawan berada Mereka bermaksud tetap melakukan penyerangan Bagi Kinemon Tidak ada lagi kesempatan Keberadaan mereka telah diketahui Dan sudah tidak mungkin lagi menunda rencana Namun Momonosuke tidak ingin hal itu terjadi Karena menyerang Onigashima dengan jumlah orang sedikit Itu sama saja dengan bunuh diri Menurut admin Denden Mushi milik Kinemon mengalami gangguan karena badai Sehingga dia tidak bisa menghubungi Luffy dan yang lainnya Nah nanti Setelah badai meredak Barulah Luffy dan Lau akan menghubungi Kinemon Luffy akan memberitahu Kinemon bahwa mereka semua selama Dan mereka harus berkumpul lagi untuk mengatur ulang rencana Nah nanti Akan ada satu orang yang menjadi penyelamat mereka Orang yang admin maksud adalah salah satu dari sembilan sadung pedang merah Dia adalah Denjiro Armin menduga dia sekarang dikenal sebagai Kiyoshiro Dalam chapter 933 Kiyoshiro pernah memasukkan kematian Hiyori alias Komurasaki Dengan cara pura-pura membunuhnya Di chapter 958 Diketahui Kiyoshiro bertugas menjaga ibu kota bunga Itu berarti dia tidak ikut bersama Orochi pergi ke Onigashima Maka dari itu Kiyoshiro bisa merencanakan sesuatu Untuk mengambil kapal-kapal pengganti untuk para pasukan pemberontak Dan dia akan segera pergi ke tempat Kinemon untuk mengungkap identitasnya Lalu disini ada flashback Kinemon tentang Kozuki Oden Oden berkata bahwa Wanokuni menjadi negeri yang tertutup Karena suatu alasan yang berhubungan dengan klan Kozuki Sepertinya hal itu berkaitan dengan leluhur klan Kozuki yang memahat batu Ponegri Ponegri berisi huruf-huruf kuno yang sulit untuk dibaca Dan mengandung berbagai informasi penting yang ditakuti oleh pemerintah dunia Karena itulah Wanokuni menjadi negeri yang tertutup Agar pemerintah dunia tidak tahu soal leluhur mereka yang memahat batu Ponegri Karena akan sangat berbahaya jika pemerintah dunia tahu tentang hal ini Mereka bisa saja menghabisi semua klan Kozuki Seperti yang mereka lakukan pada pulau Ohara Kembali ke flashback terakhir Waktu menunjukkan 39 tahun yang lalu Oden datang ke ibu kota Bunga dan dia ditakuti dan dibenci oleh banyak orang Lalu chapter pun berakhir Tapi sampai saat ini Wujud Oden belum diperlihatkan sepenuhnya Oden adalah karakter misterius dan sangat penting untuk cerita ke depan Mungkin setelah ini akan diceritakan masa lalu lengkap Kozuki Oden Nah itu tadi Pembahasan admin tentang One Piece chapter 959 Kalau kalian punya pendapat lain Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Weterakun Syambles Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya